Cukup satu pasang perkutut saja dan waktu 3 bulan kandang sudah penuh dengan anak-an perkutut Begini cara dan tipsnya Rahasia kita bongkar di video ini Oke sobat kung mania dimanapun anda berada Pecinta perkutut lokal dan bangkok Kembali lagi di channel ruang burung yang membahas seputar burung, peternakan, arena lomba, dan tips-tips penanganan untuk peternak dan burung yang kendala sakit Oke sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa boleh di subscribe dan di ulang kembali video-video yang pernah saya bahas Agar ilmunya cepat nempel dan tidak hilang Oke pada video yang kali ini Saya ingin berbagi tentang bagaimana cara beternak perkutut Tanpa mempunyai indukan yang banyak Bisa menghasilkan anak-an yang banyak Oke jadi singkatnya cukup satu pasang perkutut Tapi bisa menghasilkan anak-an yang berlimpah Tentu saja untuk para peternak inilah yang dicari-cari Oke Sesama pemula Maaf saya juga pemula Kita sharing dan berbagi ilmu Oke kalau ada yang salah dari video saya tolong di koreksi nanti ya Langsung di komentar dan langsung saya balas komentarnya Oke Cara pertama Untuk peternak perkutut ini saya Menggunakan dua metode Saya kebetulan ini punya dua pasang sebetulnya Cuma untuk yang produksi aktif ini satu pasang ini Satu pasang lagi Angin-anginan produksi tapi Agak Enggak bener gitu Betinanya Kadang-kadang enggak mengeram Jadi saya alihkan ke burung puter Nah khusus untuk Indukan yang ini Ini ring Jogja ini ya Dari Jogja DIY Itu Produksinya sangat aktif Belum umur satu bulan anaknya Induknya sudah Nelor kembali Ini sekitar 23 hari Tercatat Dari hitungan saya Umur 23 hari Anaknya umur 23 hari Induknya sudah nelor satu Nah Itu sudah saya video itu ada telurnya satu Induknya Ini berarti sangat-sangat Produktif sekali ya Indukan ini Alhamdulillah Dan tidak neko-neko Dari segi pakan pun Sudah saya bahas di video yang sebelumnya Pakan pun cukup Ya Sesuai Standar sajalah Bisa dibuka video saya Sebelumnya tentang Pakan perkutut Ternak Oke Jadi begini Setelah Burung ini Kita rawat Atau sudah Aktif produksi Kita beli Aktif produksi ya Perhitungannya Itu Kita perhatikan Nah itu ada telurnya satu kan Nah Itu dia Oke Lanjut Nah setelah Burung itu aktif produksi Langsung saja Begitu dia menetas Itu kan 14 hari kan Setelah menetas Kita catat tanggalnya Misal tanggal Tanggal 1 Tanggal 1 Kita catat tanggal 1 menetas Itu langsung saja Di umur 20 hari Kita pantau Biasanya dia Langsung mulai makan Nah Ini dia Setelah dia baru mulai makan Umur 20 hari Itu bisa kita Pancing Dia pakai Makanan-makanan yang Lembut-lembut Seperti purayam Makanan alami dia kan Itu kita simpan Di cepuk yang Berdekatan dengan Tangkeringannya Nah Biar Anakannya Mandiri Nah setelah itu Indukannya itu Kita setel pakan Agak kencang dikit Seperti Kita tambahkan Milet Merah Dan kita tambahkan juga Katan hitam sedikit ya Untuk musim hujan juga Bermanfaat Itu nanti bakal Kuar-kuar lagi Jantannya Setelah jantannya Kuar-kuar Pasti kawin Nah begitu Ketika kawin Itu pasti Langsung nyusun sarang Nah pas nyusun sarang itu Langsung kita cabut aja Anaknya udah gak apa-apa Itu Karena kita pun sudah Mengajari dia Makan dengan Cara menggunakan Cepuk Di Samping Tempat Nangkering Anaknya tadi Nah setelah Anaknya aktif makan Itu Hanya Hanya waktu 23 hari Langsung Bisa dipanen Dan hidupnya Langsung Lanjut ngangkrem Ini sangat-sangat Prospek sekali Untuk kita peternak Yang Tujuan awalnya Adalah Untuk Itu ya Kuantitas Untuk menaikkan kuantitas kita Atau jumlah produksi kita Yang Terkait dengan Setoran Tadi kan Biasanya kan Peternak Tuhan Punya setoran Itu Langsung saja Kita gunakan Metode yang saya Terapkan ini Anaknya dilatih Makan Mandiri Setelah mandiri Kita cabut Nah setelah Kita cabut Anak Induknya Ngangkrem Nah Maaf Sebelum ngangkrem Tadi kita Setel lagi Pakannya tinggi lagi Itu Sangat-sangat Jitu sekali Saya Gunakan Terapi Oke Setelah Jadi poinnya Gini Poinnya tadi Pakan Setelah Anaknya Umur 20 hari Pakan kita setelah Kenceng Seperti Milet Merah Kita tambahkan Kita tambahkan Kalau memungkinkan Bisa kita pegang Induknya Kita loloh Minyak ikan Induknya Dan bapaknya Tadi kita loloh Minyak ikan Nah disitu Langsung Gatel lagi Mau kawin lagi Barulah Setelah kawin Pasti Nelor lagi Kan Nah setelah Nelor tadi Anaknya kita cabut Nah setelah cabut Anaknya langsung Kita pisah Nah untuk Video-video Saya selanjutnya Next Biar gak kepanjangan Di video ini Kita bahas juga Tentang Bagaimana Anak perkutut Biar cepat Mandiri Nah oke Oke Khusus di video ini Yang harus Kita perhatikan Bersama adalah Satu Pakan Pakan tuh Harus Higienis Harus Tetap tersedia Jangan sampai Dia kelaparan Yang kedua adalah Perhatikan juga Minum Minum ini untuk Burung yang Sudah mempunyai Anak besar-besar Begini Sebelum kita panen Itu biasanya Minum tuh boros Nah biar Tidak Kekeringan Di masa-masa Panas Seperti ini Di bulan September Ini malah panas Ini kan Ini bisa kita Tambahkan Menjadi dua cepuk Tempat minumnya Biar kita enak juga Kontrolnya Dan satu juga Minumnya tuh Jangan Terlalu lama Kita Berikan Artinya Kalau sudah tiga hari Wajib kita isi ulang Atau kita cuci Tempatnya Dan saya tidak Menyarankan Menggunakan Cepuk Atau Wadah minum Seperti Minuman ayam Ayam potong Yang Pakai galon besar Galon merah putih Galon Yang Tempat minum Ayam yang putih Tutupnya merah Jangan Itu Minuman terlalu banyak Dan disitu pun Biasanya sudah ada Bakteri-bakteri Dari kotorannya Sangat kasihan Sekali nanti Anaknya bisa cacingan Nah Tentu saja Di luar Minum dan pakan Yang kita setel Tadi Ada juga faktor Kebersihan Kebersihan Ini Kan sudah saya bahas Di video selanjutnya Sebelumnya Maaf Sebelumnya Burung Bersih Kandangnya bersih Itu burungnya akan sehat Kalau burungnya Sehat-sehat semua Pasti Burung akan rajin Manggung Atau bunyi Nah setelah Burung itu rajin Bunyi Atau manggung Pasti dia menciptakan Suasana nyaman Sehingga dia pun Kawin-kawin Nah setelah Kawin-kawin Dan Sudah pasti Dia produksi Nah Jadi Dalam Video ini Saya tekankan juga Untuk peternak Yang mengejar Kuantitas Atau Mengejar Anakan Supaya cepat banyak Seperti bakalan-bakalan lagi Atau Sebagai bibit-bibit Baru lagi nanti Gunakanlah Trick saya tadi Jadi Tidak perlu lama-lama Kalau kita Ngeram Itu kan Burung itu 14 hari 15 hari Ngeram 15 hari lagi Burung udah Mulai belajar makan Kalau burung Khusus burung Ini ya Ini yang saya ajarin 15 hari itu udah mulai Notol Dikit-dikit Kita pancing Jadi umur 20 hari itu udah Udah itu lagi ya Udah mandiri Alhamdulillah Jadi Koronwaku Sebulan sekali Atau Paling lambat 35 hari itu Sudah Panen Jadi panennya Hampir setiap bulan Kita bulatkan Kalau kita bulatkan ke bawah Pembulatan ke bawah Itu kan Setiap Bulan panen Anakannya Ya Anakannya ini juga Alhamdulillah langsung Kita Short out Kan Alhamdulillah pun Ya Membalikan Itu tadi Budget pakan Dan Penambahan-penambahan Kandang baru Oke Untuk yang Selanjutnya juga Harus kita perhatikan adalah Kesehatan burung Kesehatan burung tadi Kalau kita Kita porsir Terlalu Capek Dia nalor Ngeram Meloloh Energinya Sangat-sangat Terkuras Jadi Jangan pelit-pelit Sampai minumnya Atau Pakannya Yang berkualitas Nah ini video Saya ini Tentang Nah Anaknya baru Belajar makan Nah 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 Ini salah satu Contoh yang saya jelaskan tadi Jadi Di dekat dia biasa berjemur Ini kalau saya ini kan Burung ini kan sering berjemur Di bawah ini berjemur Jadi dekat Dia berjemur itu Kita kasih cepuk Pakan Jadi Secara iseng-iseng Dia iseng-iseng kan Kalau burung kecil Iseng-iseng Notol-notol Dan belajar makan Ini adalah salah satu Trik Atau cara Agar Burung tersebut Bisa mandiri Dan bisa langsung kita Panen ya Nah Kita langsung notol kan Makan sendiri Nah oke Biar gak kepanjangan Videonya cukup Disini saja dulu Kalau ada yang kurang jelas Boleh ditanyakan di komentar Pasti saya balas Mungkin agak telat balasnya Nah oke Jangan lupa subscribe Dan Terima kasih Sampai jumpa di video